Pemirsa selama bulan suci Ramadan, Bulog Jabang Kuala Tungka memastikan stok beras dan kebutuhan lainnya tersedia dengan baik. Saat ini Bulog memiliki stok beras CBP sebanyak 700 ton. Selain stok beras, Bulog juga memiliki stok minyak goreng dan gula pasir. Stok yang dimiliki Bulog dipastikan dapat mencukupi hingga akhir bulan Ramadan bahkan lebih. Konsumsi kebutuhan masyarakat selama bulan suci Ramadan cukup meningkat. Terkhusus beberapa stok yang dimiliki Bulog, salah satunya beras dan minyak goreng. Meski demikian, Bulog hadir meringankan beban masyarakat di tengah ekonomi sulit saat ini. Namun Bulog tetap menyediakan cadangan beras pemerintah atau CBP, baik beras jenis SPHP maupun beras premium lainnya. Asisten manajer SCP Perung Bulog Jabang Kuala Tungkal M. Yusuf mengatakan, Di bulan Ramadan saat ini, stok pangan yang dimiliki Bulog dipastikan aman dan mencukupi untuk dua kabupaten, yakni Tanjap Barat dan Tanjap Timur. Ada pun stok yang dimiliki Bulog, yakni beras medium CBP 700 ton dan dalam perjalanan 1000 ton, minyak goreng 30 ton, gula pasir 5 ton, dan daging beku 1 ton. Jumlah tersebut dinilai cukup bahkan hingga beberapa bulan ke depan atau hingga akhir Ramadan. Dengan demikian, masyarakat jangan takut, sebab jikapun harga di pasaran mahal, masyarakat dapat membeli kebutuhan pangan yang dimiliki Bulog, baik dalam operasi pasar maupun dapat datang langsung ke kantor Bulog Jabang Kuala Tungkal. Bulog merupakan mitra pemerintah daerah, terutama untuk menstabilisasikan harga pangan. Dan Bulog hadir mengatasi hal tersebut. Stok Bulog untuk 3 bulan ke depan cukup, untuk kebutuhan bansos, alokasi pebuari dan maret, dan seterusnya untuk kebutuhan SPHP. Untuk stok di Bulog, untuk sementara sini ada sekitar 700 ton, dalam perjalanan sekitar 1000 ton. Selain itu bang, kalau daging atau minyak goreng disitu apa? Ada, minyak goreng kita ada sekitar 30 ton, gula ada juga sekitar 5 ton, dan daging ada 1 ton. Berarti ini untuk 2 kabupaten? Iya, untuk 2 kabupaten, kabupaten Tandai Barat dan Tandai Mumpimu. Kalau untuk beras SPHP sendiri seperti apa bang? Oh kita beras SPHP tetap jalan, kita supply ke tokoh-tokok pemerintah kita yang ada di pasar. Meski demikian, Yusuf menambahkan, Bulog saat ini tengah gencar mendistribusikan beras SPHP kepada mitra Bulog, baik di tingkat RPK maupun di tingkat pengecar atau pedagang yang telah ditunjuk oleh pihak Bulog. Dengan harapan dapat meringankan beban masyarakat, di tengah beberapa jenis premium yang dinilai masih cukup mahal. Terima kasih telah menonton!